Perayaan Tahun Baru Imlek yang ke-2567 ditandai dengan menyalakan lili-liliin besar di Vihara Dharma Ramsi. Di Tahun Monyet Api ini, warga Tionghoa berharap agar lebih baik dari tahun sebelumnya. Warga Tionghoa Kota Bandung merayakan Tahun Baru Imlek 2567 yang bersiomonyet api ini dengan berdoa di Vihara Dharma Ramsi. Tepat pukul 23, Biksu memulai mengetukkan lonceng yang ada di dalam Vihara. Para umat Tionghoa pun bersiap untuk menyalakan lilin besar yang sudah tercantum nama mereka. 500 batang lilin berukuran besar ini disediakan para Biksu untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Di Tahun Bersiomonyet ini, warga Tionghoa berharap akan lebih baik di tahun sebelumnya. Itu merupakan suatu simbolis, di tahun yang baru ini kita mengharapkan suatu kemajuan, kehidupan yang lebih baik, sejak terakhir daripada tahun yang sudah terpikir. Alhamdulillah berjalan ajar karena satu hari sebelum pelaksanaan ibadah, itu kita lakukan koordinasi dengan urus dari masing-masing pihara, dan kedua kita lakukan sterilisasi terhadap tempat-tempat ibadah atau pihara. Sementara di Karawang, Senin dini hari tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, warga Tionghoa Kabupaten Karawang merayakan pergantian Tahun Baru Imlek ke-2567 di Kelenteng, Cuoswokong. Seperti biasanya, warga Tionghoa melakukan tradisi sembahyang di malam Tahun Baru Imlek dengan hikmat, berharap tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Menurut kalender Cina, Tahun Baru Imlek 2567 merupakan Tahun Monyet Api. Dalam pengerjaan warga Tionghoa, monyet merupakan binatang yang lincah, sedangkan api merupakan semangat. Dalam artian, Tahun Monyet Api ini harus giat kerja dengan penuh semangat. Kami menyambut kedatangan Tahun Monyet Api, di mana makna dari monyet api tersebut adalah bahwa monyet ini menggambarkan seekor binatang yang lincah, dan api ini melambangkan semangat. Dalam perayaan Imlek kali ini juga diselenggarakan atraksi barongsai dan kembang api. Ikwan Sabah, Iman Budiman melaporkan untuk NET.